Saudara terdakwa Putri Cendrawati akan jadi saksi bagi terdakwa lain dalam kasus pembunuhan Yosua soal keterangan adanya pelecehan seksual. Pakar hukum pidana Heri Firmansyah menilai hal ini akan sulit dibuktikan oleh terdakwa. Tapi kemudian Yosua mengancam yang mulia. Kemudian istri saya menyampaikan, dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Kesaksian Ferdi Sambu bahwa Yosua melakukan pelecehan terhadap istrinya jadi alasan kenapa dirinya menyusun rencana pembunuhan terhadap anak buahnya. Telepon semalam, istri saya kemudian nangis. Dia menceritakan bahwa Yosua masuk ke kamar. Dia dalam kondisi tidur, istri saya tidur kemudian tiba-tiba Yosua sudah ada di depan istri saya. Istri saya kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengancam yang mulia. Kemudian istri saya menyampaikan, dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Keterangan Ferdi Sambu ini tampaknya bakal ditindaklanjuti oleh hakim dalam pemeriksaan saksi Putri Chandrawati. Ya, hari ini istri Ferdi Sambu akan bersaksi untuk terdakwa lain Richard Eliezer, Bribgari Kirizal, dan Kuat Ma'ruf. Pakar Hukum Bidana Heri Firmansyah mengatakan, keterangan dari Ferdi Sambu akan dikaitkan dengan keterangan Putri Chandrawati termasuk soal kesaksian adanya pelecehan seksual. Heri menilai upaya pemilaan dengan mengatakan adanya pelecehan akan sulit dibuktikan oleh terdakwa. Ya ya, Mas ya. Tapi juga harus dikaitkan dengan keterangan Pak FS sebelumnya. Bahwa ada beberapa hal yang perlu ditelusuri kalau memang pasti kaitan dengan pembelaan dari Ibu PC dan Pak FS ini kan pasti nggak jauh dari konteks bahwa ada upaya untuk melakukan, bahkan sekarang dikatakan perkosaan ya, bukan lagi pelecehan ya. Itu menurut saya jauh lebih berat lagi untuk bisa dibuktikan oleh mereka, contoh. Soal sidang hari ini, pengacara Richard Eliezer bilang hakim tentu akan menguji kejujuran dari Putri Chandrawati. Saya pikir pasti tentu hakim akan melihat ya apakah saudara PC ini akan berkata jujur atau tidak. Tentunya ini kan kaitannya dengan kondis majelis hakim ke depannya ya, akan menilai ya kejujuran seorang saksi. Sementara dalam persidangan sebelumnya, majelis hakim menilai kesaksian Firi Sambu tak masuk akal dan dinilai janggal. Perhatikan cerita saudara itu nggak masuk di akal, dengan bukti-bukti yang ada nggak masuk di akal. Pertama, tadi saya sampaikan, saudara istri saudara mengatakan saya sakit. Nyatanya pada saat turun dan melakukan swab, dan di dalam CCTV yang ada di rumah saudara, itu tidak menunjukkan badirnya sakit. Lantas, apakah hakim juga akan menilai hal yang sama pada kesaksian Putri Chandrawati? Kita nantikan dalam persidangan hari ini. Tim Liputan, Kompas TV